Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Imran Paseh disini Melalui channel youtube Imran Paseh Pagi hari ini saya berkesempatan mengunjungi Sebuah tempat yang pernah saya tempati dulu Yang pernah saya mengembara dulu disini Di daerah Rawat Cetring Inilah orang-orang yang membantu kita dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Imran Paseh Gimanapun saudaraku berada Pada hari ini Saya berkesempatan mengunjungi Sebuah tempat bersejarah Maksudnya bersejarah bagi saya Ya disinilah Tempat kami dulu mengembara Melanglang buana Menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa Begitulah Ini area persoahan di daerah sini Tempat kita katakan disini adalah Daerah basis konflik Ini di seputaran Rawat Cetring Alhamdulillah hari ini jalan sudah mulai dibangun Maksudnya sudah ada pengerasan Dari pada dulu masih tanah Tanah lihat kalau Kondisi cuacanya hujan Ya Kondisi jalan ya becek Hari ini sudah ada abad-abad Kita mengunjungi sebuah tempat Atau rumah masyarakat yang pernah Kami tempat tidur Sekitar 17 tahun yang lalu Oke sahabat Ikuti saya Disinilah tempat kami mengembara dulu Sekitar 17 tahun yang lalu Dan pernah menjadi berita yang sangat viral Saat penghubungan Rawat Cetring Ya teman-teman Dalam kondisi damai seperti hari ini Saya membuat video Vlog video hari ini Bukan untuk mengungkit Mengungkit masa lalu Bantu mengoreksi Mengoreksi luka-luka lama Yang terpenting Kita harus sama-sama menjaga Damaian ini Dan Tetap Waspada Daripada Kita Menjaga Provokator Dan tetap waspada Oke teman-teman Inilah Lapangan yang pernah Kami Guling-guling ya dulu Yang pernah kami Latihan fisik disini Dicerita masa lalu Gashah Dengan dimasukkan ke dalam hati Ini lapangan ini sangat Bermanfaat dulu bagi kami Tempat Mengeluarkan keringat Ya Pada Subuh Setelah selesai Solat subuh dan Siang hari Setelah selesai Solat duhur Ada sekitar Lebih kurang Tiga bulan Kami digembleng Di seputaran ini Dan menjadi seorang Tentara gerilya Oke teman-teman Kita lanjutkan Perjalanan sampai ke rumah Kak Nurun Ataupun rumah Seorang masyarakat Yang pernah Yang sangat berjasa Dengan perjuangan Aceh Di saat Konflik dulu Masa gam dulu Kita saat ini Sedang berada di Tengah-tengah Rawat Cedring Ini jalan masih Jalan setapak Kawannya Tapi Bisa Dilewati Mobil Berbadan kecil Kalau mobil Berbadan besar Jalannya Langsung Longsor Ini berkat Bantuan Dana desa ini Kalau saya tidak salah Dibangun dengan Dana desa Atas Perintah Bapak Presiden Jokowi Dana desa Untuk desa Terima kasih Bapak Presiden Jokowi Ini Saya di Aceh Sedang menikmati Jalan Semasa Kepemimpinan Bapak Jokowi Jalan Berkampungan Jalan Jalan Berdesaan Jalan Berdesaan Boleh Dan Jalan Usaha Tadi Boleh Inilah Kondisi Rawat Cedring Selamat Menikmati Pematangan Jalan Tapi Kalau Dalam Kondisi Cuaca Hujan Dalam Kondisi Hujan Jalan Ini Tidak Bisa Kita Lewati Dengan Mobil Badan Kecil Seperti Ini Tapi Jalan Tidak Penceng Ini Masih Tanah Total Di Tanah Beda Dengan Jalan Yang kita Lewati Tadi Tadi Tidak Ada Patunya Jadi Sebelah Kiri Saya Ada Sungai 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 Tidak 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 Sebenarnya teman mungkin yang mengetahui bagaimana aku disirawajak diri Ya kita menceritakan untuk sejarah sejarah kita kenal saja Ya inilah yang disirawajak diri Sudah ditemukan sawit Kenapa sawit disini sebelah tanah Sebelah kiri masih Sawah Sawah biasa Dua badan di bawah pondok-pondok oleh masyarakat Ini masih dalam wilayah Nisam Kecamatan Nisam Kalau sebelah kiri Sebelah kiri arah kamera Sudah wilayah kota Luksemawi Tepun desa Jetring Oke teman-teman Selamat menikmati pemandangannya Rawat-rawat Jetring ini Luas sekali kawan Luas sekali Mungkin mencakup sampai 4 kecamatan Dua kecamatan di wilayah kota Luksemawi Dan dua kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara Pertama Nisam Kecamatan Nisam Kecamatan Puta Makmur Masih di kawasan Aceh Utara Dan kecamatan Muara Satu dan Muara Dua Itu kota Luksemawi Karena ini perbatasan Tentang dua kabupaten kota Ini kita tempat sekali di tengah Tengah-tengah Tengah-tengah Ini pernah dilewati oleh mobil Kasus pasukan-pasukan Pasukan ngerinya yang Yang luasai daerah sini Kami bisa memarkir mobil Di sini Baru masuk ke rumah Seorang warga Yang pernah Ya sahabat Saat ini kita sudah sampai Di tempat duduan Inilah rumah Kak Lu Kami bisa mem discount selamat menikmati ya teman-teman jangan melupakan orang-orang yang pernah sedia terhadap teman-teman semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati